Di ayat 10 itu, فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا Di lisan Nabi Nuh A.S. Sudah diajarkan, ya sejak eranya Nabi Nuh A.S. bahwa orang-orang yang berbuat salah itu, ya diingatkan potensinya. Ada rahmat Allah S.W.T. untuk memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi soleh. Ya ini satu fitrah. Jadi di setiap era itu selalu percikan rahmat Allah itu diberikan kepada setiap hamba. Ya melalui utusan-tusan Allah. Di era-eranya ada Rasul, ada Nabi kemudian, Rasul Nabi berhenti dengan hadirnya Nabi Muhammad S.A.W. dan wafatnya beliau selesai. Era kenabian, selesai era kerasulan. Maka semua petunjuk-petunjuk yang telah sempurna itu diteruskan oleh sahabat beliau dari kalangan ulama. Nanti kalangan ulama ini mengajarkan kepada ulama di generasi selanjutnya di tabi'un, 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 sampai kemudian kepada kita. Dan ini pakamnya sudah ada. Jadi dalam diri kita ini boleh jadi setiap manusia itu kan tidak ada yang suci. Ya kecuali para Nabi dan Rasul yang memiliki sifat ma'asum. Dijaga dari kesalahan. Boleh jadi saya, anda, kita berbuat satu kesalahan tapi rahmat Allah menjadikan kita itu mendapatkan fitrah untuk memperbaiki itu. Nah ini yang tidak dimiliki oleh setan. Setan itu salah ya salah. Salah ya? Salah. Jadi ketika dia berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah pun dengan tawabat itu selalu terhambat dengan kesombongannya. Istakbar itu. Ya. Satu kali ditawari untuk bisa mendapatkan ampunan pun. Ya lalu diberikan satu syarat untuk hormat kepada jasadnya Adam pun. Itu kan. Itu tetap kemudian dia dia abai. Sekali lagi saya ingatkan untuk menekankan bahwa kita ini tercipta sebagai manusia. Bukan setan. Ya sepanjang kita menyadari kita manusia dan berbuat salah maka aktifkan sinyal tawabat itu. Ya. Sejak di era sebelumnya bahkan di era Nabi Adam AS turun ke muka bumi kemudian juga berkeluarga ya risalah-risalah tentang tawabat itu selalu kemudian disampaikan. Nah di era Nabi Nuh AS rasul pertama jadi kalau Adam itu Nabi yang pertama Nuh AS rasul yang pertama umatnya salah maka dengan kasih Allah subhanahu wa ta'ala diturunkanlah kemudian pengingat ya lewat fitrah kemanusiaan ini lewat Nabi Nuh AS disampaikan maka aku tegaskan kepada kalian istagfiru Rabbakum cepat istighfar cepat balik lagi ambil kalimat-kalimat ampunan ambil kalimat-kalimat tawabat dia dari Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan Rabb itu yang telah menciptamu merawatmu menyayangimu mengingatkan jadi Rabb itu ada nilai-nilai rububiyah di dalamnya ya ada sifat-sifat rububiyah ya bukan sekedar sekedar mencipta tapi juga merawat memberikan perhatian memberikan kebutuhan kalau dalam bahasa bebasnya Allah saya akan ingin mengatakan ya aku kan yang cipta engkau ya kan engkau berbuat salah aku berikan kesempatan untuk soleh aku kirimkan di kalimat taubat itu berikan kesempatan untuk memperbaiki diri kenapa engkau gak ambil ya indah sekali gitu ya aku ciptakan engkau engkau salah aku berikan jalan soleh kenapa ketika aku berikan jembatan untuk memperbaiki diri engkau tidak ambil maka lewat Nabi Nuh AS sejak di era kerasulan pertama itu diingatkan sampai nanti puncaknya di era Nabi Muhammad SAW kata Nabi Nuh AS aku tegaskan innahu kana ghafar sungguh Allah SWT itu telah menetapkan pada dirinya bahwa ia bahan mengampuni seluruh dosa-dosa jadi ada ghafir ya ada ghafar ada ghafur dan nanti dilekatkan dengan rahim pada puncaknya ya misalnya di surat ghafir di ayat yang ketiga ghafirid zambi wa qabilid tawbi itu menggunakan kata ghafir lalu kalau kita jadikan superlatif ya dinaikkan lagi tingkatnya menjadi lebih banyak terus mengampuni dosa mengampuni lagi itu dirubah kalimat dari ghafir menjadi ghafar kalau tanpa batas diberikan kemudian sifat yang ketiga yaitu ghafur ya kalau hamba menyimpulkan apakah memang masih diterima maka Allah turunkan puncaknya berupa sifat rahmatnya balik ke sini jadi ini gambaran yang pertama sejak di era kenabian turun yang al-araf ayat 23 itu nabi adam mendapatkan kalimat itu lalu di era nabi nuh sebagai rasul pertama diingatkan juga dengan potensi sifat-sifat kebaikan ini yang menjadikan manusia tertuntun untuk senantiasa berbuat baik lalu apa sifat rahmatnya ya kalau kita kembalikan ke konstruksi al-Baqarah ayat 37 tadi kan saya katakan di awal ya Allah menegaskan seorang yang tobat ingin merubah dirinya dari salah menjadi soleh bukan sekedar dituntun oleh Allah tapi juga dipercihkan kasih sayang Allah kepadanya rahmat Allah diberikan ya kembali ke Quran surah kedua ayat 37 itu jadi bukan tawam saja tapi rahim juga bukan sekedar Allah terima taubatnya tapi kasih sayang Allah pun diberikan kepadanya nah apa diantara jenis kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mau taubat ya maka diteruskan ayatnya sampai 12 disini Imam Al-Bukhari menyantumkan disini sampai ayat 12 yursilis yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalim wa banina wa yaja'al lakum jannatim wa yaja'al lakum enhara Allahu akbar ya justu disini teman-teman sekalian istighfar itu ya permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya permohonan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada Allah mengoneksikan diri kita kepada yang maha baik itu diantara percikannya adalah mendapatkan lapangan kebaikan yursilis sama'a alaikum bidrara ya walaupun anda mendapatkan kesulitan dalam berkehidupan bahkan yang sifatnya luas ya secara sosial kalaupun tanahnya gersang ya kalaupun kemarau berkepanjangan itu ternyata dengan satu daerah itu satu desa itu satu wilayah itu mengoneksikan diri mereka kepada Allah beristighfar ini faedahnya istighfar dengan beristighfar kepada Allah ta'ubat dari ma'asiyah ternyata bisa mendatangkan rahmat bukan hanya untuk pribadinya untuk satu wilayah ya ini pelajaran dari Quran ya Allah saya akan memberikan kesan begini jangankan bagi setiap personalnya setiap orangnya ada masalah sekampung pun contohnya kekeringan misalnya contohnya kemarau lalu sekampung itu ya atau ada orang-orang soleh disitu yang membiasakan ta'ubat kepada Allah istighfar kepada Allah mengoneksikan dirinya kepada Allah ya kan itu itu luar biasa percikan rahmat Allah ya apa diantaranya Allah memerintahkan kepada langit itu untuk menurunkan hujan ya dengan curah yang memberikan maslahat kemudian lantas kemudian melapangkan kepada engkau urusan hartamu ya bahkan memberkahi engkau dengan keturunan-keturunan yang baik jadi Masya Allah orang tua yang rajin istighfar suami yang rajin istighfar itu ternyata bukan sekedar menjadikan ia mendapatkan penerimaan dia berhenti dia berhenti dari perbuatan masyad usaha-usaha yang tidak baik dagang yang tidak benar dengan perbuatan corang ya perbuatan menipu perbuatan-perbuatan yang tidak elok korupsi jauhi potensi itu disogok dia hindari diajak korupsi dia jauhi dan sebagainya lalu konsisten pada kebaikan dan dia isi dengan istighfar dia konsisten pada kebaikan itu Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah Allah wa akibam ya jadi diberikan ke lapangan dulu pada dirinya kemudian diberkahi hartanya jadi berapapun yang dia dapatkan Allah berikan berkah padanya sehingga dia merasakan kebahagiaan dengan harta itu karena ada orang yang terasa seperti kelihatan banyak tapi tidak menikmatinya ya baik itu boros baik itu merasa kayaknya banyak tapi tidak kepakai ya barang-barang habis beli ini beli ini lagi beli ini lagi tapi memuaskan nafsunya saja ya temannya ngajak begini dia harus terpaksa beli terpaksa beli kadang-kadang ngutang atau mungkin dia dapatkan sesuatu tapi jalan-jalan yang haram jalan yang salah dia tidak menikmatinya dan ini yang paling bahaya ya ini yang paling bahaya lawan lapang kan sempit jadi hartanya kayak banyak tapi menyempitkan kehidupan rumah tangganya ya hubungan suami esi jadi tidak enak dengan anak jadi enak nyaman itu ciri keberkahan biasa ya ciri keberkahan yang tidak tidak didapatkan jadi kalau berkah itu dapat walaupun terlihat kuantitasnya tidak sama dengan orang dia 100 juta ini sejuta tapi kenikmatannya luar biasa ya di rumah ada kebahagiaan hubungan menjadi nyaman apa yang ditata itu bermanfaat yang dimakan menjadi daging dari daging itu terkonstruksi menjadi pengetahuan jadi macam-macam jadi energi ya energinya dipakai pada kebaikan sebaliknya yang terlihat seperti banyak kayaknya banyak nih ya tapi tidak memberikan kebahagiaan di rumah gak bahagia tidak memberikan dampak energi positif keibadah jadi malas ya itu ciri-ciri pertama kalau harta kurang berkah itu apalagi tidak berkah itu pasti menurun kesalahannya meningkat kesalahannya pasti itu ya jadi mulai menurun nih sholat mulai menurun baca kurang mulai menurun nah kesalahan mulai meningkat makan mulai salah minum mulai salah yang tadinya minum yang baik-baik sekarang minum yang yang tidak baik dan sebagainya nanti kalau sudah begini pasti hubungan di rumah tangganya pun gak akan jadi baik gitu ya dan itu akan terbawa dalam kesempitan nah cara untuk mengatasi itu ini balik ke Quran surah surah Nuh tadi di ayat 10 sampai dengan ayat 12 kalau kita menyadari kemudian itu salah lantas ingin memperbaiki diri kembali kepada Allah perbaiki diri kita ya belum mengingat Allah menyesali apa yang telah dilakukan berjanji untuk berbuat baik itu tidak tanggung apa yang Allah jawab ya kalaupun ada satu kelapangan yang tidak berkah tadi diganti oleh Allah dihilangkan yang kurang baiknya dilapangkan dengan yang baik-baiknya lalu setelah itu dijaga keluarganya jadi memberikan kesan bahwa ada hubungan yang korelasi secara langsung antara harta dengan keluarga dengan anak keturunan jadi hati-hati saya ingatkan kepada para ayah pada saya pribadi dan kita semua jangan sampai membawa yang haram ke rumah sekali lagi jangan sampai membawa yang haram ke rumah jadi kalau istri sudah memasak itu di dapur menjadi makanan dikonsumsi oleh anak-anak jadi daging dikonsumsi jadi daging itu jadi karakter itu sudah fitrah sudah umum begitu jadi kalau dia baik akan membentuk kebaikan kalau tidak baik akan merubah pada keburukan kontrolnya susah di situ sangat sulit sekali caranya tadi kembali kepada Allah tinggalkan yang kurang baik tadi nanti Allah ubah cara dia mendapatkan harta itu walaupun awalnya terlihat tidak nyaman karena akan merubah diri mengeluarkan yang kotor dulu ya kalau terlalu banyak kotoran mandi kan ya agak cukup pekat tuh mandinya bersihkan lagi bersihkan lagi terasa gak seperti biasa tapi setelah dibersihkan semua jadi enak kan nah itulah agama begitu dibersihkan yang kotor itu kayaknya awalnya gak enak tapi kemudian hatinya jadi lapang yang diberikan ke lapangan hati dulu ya begitu hatinya lapang baru nanti Allah buka jalan ya setelah hatinya lapang bagus dan dinilai baik ini punya kemampuan untuk bertindak dan mengelola apa yang didapatkan dilapangkanlah rizkinya karena dia sudah dinilai pandai untuk mengelolanya setelah itu diperbaiki keturunannya ya wabanina wayaja'alakum jennatim wayaja'alakum anharam bahkan setelah itu dibikin kaya lebih dari sebelumnya ya asetnya ditambah lagi diberikan kenimatan hidup ya sampai dijaga hingga kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu faedah istighfar jadi kalau kita biasa kan bertekad berniat memperbaiki diri dari yang salah menjadi baik itu Allah sudah berikan motivasi aku bukan hanya terima taubatmu tapi aku rubah keadaan hidupmu lebih istimewa lebih mahal dilainya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang terlihat seperti Fata Morgana kemudian dikuatkan dengan Quran surah ketiga Al-Amran ayat 135 ya disini disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu Billah Nasyaitan Ar-Rajim Sula'ar-Rahman Ar-Rahim wal-lazina iza fa'aloo fa'ishatan au zolamoo anfusahum ini dhakarullaha fastagfaru li dhunubihim wa man yaghfirul dhunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aloo wa humi alamun di khairat disini di di firman Allah subhanahu wa ta'ala dhakarullaha fastagfaru li dhunubihim ya yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu jadi ini korelasinya dengan ayat 133 jadi ayat 133 itu Allah subhanahu wa ta'ala berjanji bagi orang-orang yang menyegerakan istighfar jadi ingat dosa hari ini nih sekarang misalnya malam nih kita ingat ada dosa yang dikerjakan lantas ketika ingat itu istighfar istighfar minta ampun sama Allah gitu kan itu menyegerakan sesuatu tanpa jeda disebut dengan sara'a ya sara'a jadi ada sara'a ada sara'a kalau sara'a itu menyegerakan sesuatu dengan persiapan ya makanya besoknya ada jumatan menggunakan sara'a fasa'au bukan fasa'ri'au ya ya ayuhal ladhina almanu idha nuria lis salati miyawmil jumu'ati fasa'au bukan fasa'ri'au fasa'au itu Quran surah al-jumwah ya al-jumwah di ayat yang keberapa ayat 9 gitu kan Allah menyampaikan fasa'au ila zikrillah bersegera tapi siap-siap dulu mandi dulu pakai wangian dulu dan seterusnya tapi kalau dia bersegera cepat nyaris tanpa jeda itu menggunakan sara'a sehingga guru-guru mengatakan bisorah bisorah cepat-cepat-cepat nggak usah banyak jedanya ya kan nah di Ali Amr ayat 133 Allah berfirman wa sari'u ila maghfiratim mirrabbikum kalau engkau merasa ada salah bergegas jangan tunda-tunda ya ingat malam ini jangan tunda besok gimana kalau kemudian tengah malam meninggal ya segera istighfari nah orang yang menyegerakan istighfar saat ingat kesalahan apa yang didapatkan wa jannatin arduhassamawatu wal ardu'u iddat lilmuttaqin maka orang ini akan dibeli harapan oleh Allah ya diperkenankan untuk memohon bahkan ketika pulang disiapan surga untuknya seluas langit dan bumi dan itu bagian dari sifat taqwa jadi taqwa itu bukan sekedar amr ma'ruf saat anda ingat sholat anda ingat puasa ingat baca Quran tapi taqwa juga ada bagiannya nahi mungkar saat anda ingat salah lalu anda taubat ya saat anda ingat salah anda pengen jadi soleh saat anda ingat maksiat anda ingin taubat itu bagian dari taqwa nah bagaimana kemudian cara mengimplementasikan itu semua nah ini poinnya ya wal ladhina iza fa'alu fahishatan au zhulamu anfusahum zakarullaha fastarfaruh li dhulubihim itu orang-orang ini menggunakan sering diterjemahkan dengan orang-orang yang wal ladhina al ladhina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran setidaknya dia mencakup semua tanpa batas laki-laki perempuan besar kecil tua muda punya jabatan tak punya jabatan semua tanpa kecuali artinya semua orang dengan keadaannya berpotensi berbuat salah ya kecuali tadi nabi dan rasul yang punya sifat maksum ya Allah jaga dari kesalahan kita yang bukan nabi bukan rasul itu berpotensi salah apapun profesinya apapun jabatannya apapun tugasnya berpotensi salah ya pun demikian termasuk saya pasti salah pasti gak ada yang gak salah jadi kalau ada yang mencari kesalahan misalnya saya pribadi pasti menemukan pasti dan percuma mencari kesalahan manusia karena pasti ditemukan ya dan ini catat yang paling penting hindari mencari mencari kesalahan itu karena kita tidak tahu bahwa mungkin ketika seorang difonis salah itu dia sudah mengistighfaris dan mentobatinya ini poin besarnya hati-hati karena itu nabi selalu menganjurkan mencari kebaikan orang menyebutkan meneladaninya alih-alih mencari kesalahan seseorang ya kenapa karena pasti ditemukan tapi yang tidak pasti itu kita gak bisa memastikan orang itu sudah tobat atau belum yang paling bahaya adalah mencelah orang mencari kesalahan orang mencaci orang yang sudah dia taubat dan taubatnya diterima orang diterima Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati ya mencari kesalahan orang mencelah orang ya kan yang dia sudah mentobati kesalahannya dan taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar itu azim itu hasil hati ya sesuatu yang besar sekali dosanya insya Allah subhanahu wa ta'ala nah ini kembali kesini ketika seseorang dia sadar berbuat salah dia salah semua orang potensi salah ya ketika dia berbuat fahishah ya fahishah itu pernah saya sampaikan ya turunannya nanti fahishah namanya jadi sifat kesalahan yang muncul dari syahwat ya mohon maaf zina pornografi porno aksi kata-kata jorok kata-kata kotor dengan semua bentuknya baik itu di media sosial digital ataupun juga di praktikal yang nampak secara fisik misalnya itu jelas salah jelas dosa ya awvalamu anfusahum atau bentuk mungkar menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya ya mohon maaf ya mencuri merampok membunuh ya korupsi hoax dan sebagainya itu volim perbuatan volim nah saat seseorang berpotensi salah ya dari fahishah dan mungkarnya dia berbuat perbuatan dari dorongan syahwatnya atau mungkar dari keinginan nafsu perut dan akalnya dia berbuat yang salah lalu zakarullah dia ingat Allah nah ini poinnya ini menarik sekali nih ini menarik sekali kok lanjutan ayatnya zakarullah bukan dia sadar bahwa dia itu telah berbuat salah kenapa zakarullah ini poinnya ya karena Allah ingin selalu menautkan sifat seorang hamba menjadi baik itu dengan rahmat ini poinnya kalau bukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mustahil kita bisa mengarah pada kebaikan Allahuakbar ya lillah karna Allah lillah karna Allah ya jadi orang-orang yang bertobat dengan dengan merasakan rahmat Allah itu beda dengan sekedar dia pengen memperbaiki pengen memperbaiki lain rasanya lain ya jadi kalimat zakarullah itu mahal sekali jadi ingin memberikan dampak kesadaran kepada kita bahwa Allah itu gak ninggalkan kamu ya Allah tahu kamu salah tapi sepanjang nyawa kamu belum sampai ke kerongkongan kamu diberi potensi untuk tobat ya tobat kan sering saya ungkapkan firaun saja sefiraun-firaunnya dikirimkan dua nabi Musa dan Harun ya sebagai keadilan Allah kasih Allah dan adilnya untuk memberikan hidayah ya sampai titik puncak kan nyawanya dikerongkongan cuman sayang kan dia sendiri yang memilih untuk tidak mengambil hidayah itu sampai nyawanya dikerongkongan sampai tenggelam itu nah itu sudah disampaikan informasinya kisahnya jejak sejarahnya sampai sekarang diabadikan supaya seluruh anak cucu Adam itu sadar jangan berbuat yang seperti itu ya sekali lagi hanya setan yang tidak kenal taubat zakarullah dia ingat Allah nah sekarang tinggal kita mempelajari ketika ingat Allah itu apa yang harus dihadirkan tadi poinnya Allah tawarkan kita bukan hanya sekedar jadi baik rahmat dibuka kasih sayang dibuka kelapangan hati dibuka ya makanya saya barangkali juga ingin menekankan materi-materi semacam ini ya itu penting untuk disampaikan ya kepada saudara-saudari kita barangkali yang sekarang dengan kasih sayang Allah itu ya diisolasi di satu tempat seperti lapas misalnya lembaga permasyarakatan boleh jadi itu kasih Allah untuk diperbaiki sehingga dia konsisten bisa berbuat baik saja di dalam ya terjaga dari perbuatan-perbuatan di luar dikontrol supaya bisa kembali pada jalan yang baik dia bisa di dalam bisa memperbaiki diri istighfarnya enak bisa ngaji kadang ketemu ke masjid dan sebagainya kalau ini dimanfaatkan dengan baik Allah berapa kasih ke lapangan ya walaupun mungkin tinggal di tempat yang sempit terasa kemudian dibatasi dengan sel-sel tapi hatinya lapang itu luas megah dan jadi nimat ya orang butuh waktu untuk menghafal butuh suasana anda punya tempat yang cukup ideal untuk menghafal Quran memperbaiki diri dan fikirnya ada kan dan sangat jelas sekali kenapa di antara kisahnya Nabi Yusuf a.s diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam ruang itu untuk memberikan sebuah pencerahan sehingga menemukan modelnya ini model orang salah yang mau jadi saleh bahkan setelah itu dia keluar dan diangkat jadi jadi pembantunya raja kan pada masa itu asisten rumah tangganya raja naik gitu dari sosok yang salah ya kemudian dia tobat mengambil petunjuk dari Nabi Yusuf a.s dia berubah jadi orang hebat setelah itu ya jadi asisten rumah tangganya raja itu luar biasa gitu tapi yang memilih kemudian untuk jalan-jalan keburukan tetap bertahan di dalamnya selesai gitu ya ini tawaran sesuatu yang indah ya bahkan ada juga yang terakhir yang paling luar biasa orang yang sudah mendapatkan ancaman hukuman ya sampai kemudian juga mengakhiri kehidupannya tapi dia mau bertobat ya maka dia bisa mengakhiri kehidupannya itu dengan apa yang telah ditetapkan misalnya kan kita gak tahu garis takdir itu bagaimana ya Wallahu'alam tiba kemudian manusia memberikan hukuman tapi Allah dengan kehendaknya merubah itu semua bisa berubah ya tapi kemudian kalau itu bersamaan dengan takdir yang telah Allah tetapkan dia menjadi baik jadi Islam itu selalu ada solusi selalu ada solusi dan pendomanya mengantarkan pada kebahagiaan itu poin tertinggi selamat menikmati